salam Indonesia kawan-kawan ku di seluruh Indonesia Selamat pagi Selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar ada kabar terbaru dari Kemenpan RB tentang usulan formasi CPNS maupun PPPK 2023 sebagian daerah ada yang tidak mengusulkan formasi CPNS maupun PPPK Mengapa bisa demikian simak alasannya pada video berikut penasaran dengan informasi ini simak terus di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari jpnn.com Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menyampaikan info terbaru soal usulan formasi calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 2023 Kemenpan RB menyatakan mulai memproses usulan formasi CPNS dan PPPK 2023 menurut asisten deputi perancangan perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia Aparatur Negara Aparatur Negara Aparatur Negara Birokrasi saat ini tengah dilakukan proses validasi terhadap usulan kebutuhan Kementerian lembaga dan daerah yang sudah masuk nah ini informasi terbarunya ya bahwasannya untuk usulan formasi PPPK maupun CPNS 2023 ini sudah masuk ke dalam proses validasi nah semoga saja teman-teman ya yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti baik CPNS maupun PPPK diberikan kelancaran mengenai instansi pusat dan daerah yang belum mengajukan usulan kebutuhan CPNS 2023 dan PPPK Aba Subagya dengan tegas menyatakan tidak diberikan formasi tahun ini menurut Aba Kemenpan RB sudah memberikan waktu yang cukup panjang bagi instansi untuk mengajukan usulan kebutuhan ASN 2023 nah ini yang menjadikan was-was teman kita honorer ya andai saja daerahnya tidak mengejukan formasi PPPK sampai saat ini tidak ada perpanjangan waktu usulan formasi di tengah sampai 30 April 2023 kata Aba ia menjelaskan surat Mempan RB Abdullah Adwar Anas Nomor Sekensikian tertanggal 14 Maret sudah memberikan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi setiap instansi sekarang sudah masuk di 3 Mei ya ini tenggat waktunya adalah 30 April untuk daerah mengejukan usulan formasi PPPK maupun CPNS dan berikut ini adalah merupakan informasi penting ya buat teman-teman calon PPPK maupun PNS yang ingin mendaftar di seleksi ASN 2023 mengapa daerah tidak mengusulkan formasi PPPK maupun CPNS dan inilah alasannya lebih lanjut dikatakan instansi yang belum mengajukan usulan formasi rata-rata karena terkendala anggaran anggaran ini menjadi salah satu syarat utama dalam pengusulan kebutuhan CPNS dan PPPK usulan kebutuhan CPNS dan PPPK tahun 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN maupun APBD dengan prinsip Zero Growth kecuali untuk pemenuhan ASN di bidang pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan nah inilah ya salah satu alasan daerah mengapa tidak mengusulkan formasi ASN 2023 ya baik CPNS maupun PPPK ternyata terkendala dengan anggaran baik dalam APBN maupun APBD dengan tidak adanya perpanjangan waktu ini membuat honorer was-was mereka khawatir bila formasi yang diajukan minim ini adalah sebagian dari curhatan teman kita para honorer ya disini dikatakan kami khawatir formasi untuk tenaga teknis administrasi minim padahal Kemenpan RB tidak melarang untuk mengusulkannya kata Ketua Umum Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia Sahirudin Anto dia menambahkan jika usulan formasi untuk teknis administrasi tidak maksimal otomatis banyak yang gigit jari lagi tahun ini ya itulah informasi hari ini terupdate ya semoga saja daerah mengusulkan sebanyak mungkin informasi PPPK maupun CPNS ya tentunya sesuai kebutuhan dan sesuai anggaran dan teman-teman yang sekarang lagi menunggu informasi pendaptaran CPNS maupun PPPK ya pantang terus karena insya Allah admin selalu memberitakan berita-berita tentang PPPK maupun CPNS terima kasih semoga informasi ini bermanfaat wassalam